Masalah di Jakarta ini ya... Ya saya sekali lagi gak mau menyalahkan gubernurnya Karena gubernurnya udah jelek Masa mau kita jelek-jelek gitu Yaudah lah Solusinya adalah Bagaimana agar ini ke depan bisa diperbaiki Dan bisa menyelesaikan banyak permasalahan Selamat malam para mantan Selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian Yang sen ke kanan tapi belok ke kiri Ya pada akhirnya saya menyadari Bahwa masalah sen ini gak cuma melanda mama Tapi juga mantan-mantan kita Yang calon mama Ya kemarin saya baca berita menarik di Jakarta Terkait aturan kendaraan yang boleh melintas di Jakarta Untuk semua kendaraan Entah itu mobil atau motor Yang usianya di atas 3 tahun Mereka harus melakukan tes uji emisi Setiap tahunnya Ini menarik dan gak masuk akal gitu Karena kenapa 3 tahun sih Padahal cicilan aja 5 tahun Ada juga yang 7 tahun Nah sistem ini kalau mau diterapkan Itu kan ibaratnya Orang belum lunas cicilan Tapi kendaraannya udah dicurigai Gak layak jalan Kasian Keserang psikologi mereka Mobil baru Motor baru Tapi sudah dianggap bekas Dan bagi saya gak masuk akal Karena Untuk kendaraan yang usianya 5 tahun Atau 6 tahun Menurut saya Itu masih tergolong baru Sebekas-bekasnya kendaraan Yang usianya 5 tahun Atau 6 tahun Tetep aja baru Yang bodinya masih mulus Kilometernya masih gak seberapa Gitu kan Tapi ini kemudian harus tes uji emisi Apa coba Kalaupun tujuannya untuk Menjaga polusi Atau menjaga kualitas udara Di Jakarta Ya itu benar secara tujuan Tapi kan permasalahannya Seberapa banyak sih kendaraan Yang usia muda Sekitar 6 tahun Atau 7 tahun Itu bermasalah secara Kenalpotnya Seberapa banyak Kan gak banyak Masalah yang ada di Jakarta itu Adalah angkutan umum Yang usianya tahun 80 70 Bemo Becak motor Itu masalahnya Kalau yang kendaraan pribadi Yang usianya masih 6 tahun 7 tahun Itu masih tergolong Bagus Masih baru semua Nah kalaupun mereka punya masalah Gak seberapa pasti Gitu Karena logikanya Untuk kendaraan pribadi Ini kan milik pribadi Milik setiap orang Gitu ya Dan mereka Pasti merawat kendaraan mereka Masing-masing Di service serah berkala Supaya apa Supaya kalau mau dijual Harganya masih bagus Kalaupun mau dipakai lagi Mau dipakai selamanya Itu masih gak mengganggu Itu kan logikanya Gitu Nah ini kemudian dibuat aturan Untuk 3 tahun ke atas Harus tes uji emisi Apa coba gitu Ini kan ibar kendaraan Lagi bagus-bagus aja Sehat-sehat aja Tapi harus tes Udah kayak tes pesawat PCR di pesawat Orang mau melakukan Perjalanan jauh Ngerasa sehat Tapi dites Aneh gitu ya Selain itu Tes uji emisi ini Bayar Bayar sendiri Orang Jakarta Dikasih gratis aja Belum itu mau Karena orang Jakarta Ini kan sibuk semua Dari pagi sampai sore kerja Masih ini harus tes Uji emisi Ya gak mau lah mereka Kalau untuk kendaraan Yang bos-bos Atau pengusaha Yang memang untuk Kendaraan mereka pribadi Yang mereka punya supir Mungkin gak terlalu masalah Karena mereka bisa utus supirnya Untuk ngurus ini Silahkan aja Tapi untuk yang Kendaraan Gojek Yang memang untuk Melakukan taksi online Yang memang untuk usaha Ini kan kasihan Seharian mereka ngantri Untuk tes uji emisi Gak kerja Masih keluar duit Kasian banget Emang Dinas Lingkuan Hidup Jakarta Melakukan Membuka posko Tes uji emisi Tapi cuma satu Dan itu pun Buka dari jam 8 Jam 2 tutup Bentar banget Selain itu Permasalahannya Yang ada di Jakarta Gak semua bengkel itu Bisa menerima Tes uji emisi Yang ada sekarang Baru ada 254 titik Sementara idealnya Itu ada 500 titik 500 bengkel Nah ini Sistem ini Sudah mau diberlakukan Jadinya apa? Gagal di tengah jalan Gak jadi Gak jadi ditilang Karena ya Polisi juga udah tau Gitu ya Kalau ini ditilang Bisa-bisa Banyak banget yang ditilang Kendaraannya Karena yang sudah tes Uji emisi Baru 10% Ya gara-gara tadi Masalahnya Bengkelnya gak seberapa banyak Sementara masyarakat Jakarta Itu sibuk semua Nah Secara tujuan Mungkin bagus gitu Untuk mengurangi polusi Untuk menjaga kualitas udara Tetap bagus Dan sebagainya Ya silahkan aja Tapi caranya ini salah Kalaupun ini mau diterapkan Dan kemudian Semua orang ikut aturan ini Tapi ujung-ujungnya kan Ada celah-celah Calung Ada celahnya gitu ya Melihat orang Jakarta Kerja dari pagi Sampai sore Gak sempat untuk tes uji emisi Nanti ujung-ujungnya kan Ada jalan pintasnya Bayar Lah orang cuma kertas Kok cuma surat gitu kan Bisa bayar gitu ya Jadinya kalau ikut ini Mau diterapkan Itu gak akan Nyampe ke Permasalahan Yang ingin diselesaikan Permasalahannya polusi Tapi yang diatur Administrasi Gak nyambung gitu Kasian gitu Jadi kayak tes PCR Di pesawat Sama tuh Orang udah pakai masker Masih tes PCR Ya tapi ya Sekali lagi Saya bilang bahwa Aturan ini sebenarnya Tujuannya bagus Niat Anies Baswedan ini Bagus gitu ya Anies Baswedan ini Gak perlu Dijelek-jelekin Karena udah jelek Udah lah kita harus Bagusin Aturannya dan tujuannya Itu bagus Cuma caranya itu salah Dia tuh kayak ngelihat Bahwa masalah di Jakarta Ini polusi Kualitas udara Itu disebabkan oleh Kendaraan Yaudah kendaranya kita atur Ya repot Kalau gak gitu Ujungnya gitu ya Karena Kalau kita mau bicara Soal polusi Atau kualitas udara Di Jakarta Permasalahannya kan Bukan cuma kendaraan umum Atau kendaraan pribadi Bukan Masalahnya adalah Kemauan masyarakatnya Untuk naik kendaraan umum Atau kendaraan pribadi Ini masalahnya Mestinya kalau memang Mau meningkatkan Kualitas udara di Jakarta Yang dibangun adalah Transpositasi umum Yang dimaksimalkan adalah Transpositasi umum Coba lihat tuh Kalau sore sore LRT Atau MRT di Jakarta Berdesak-desakan Coba lihat Perhatikan Ini harus diselesaikan Diurai gitu Supaya apa Supaya banyak stasiun Dan terkoneksi Saling terkoneksi Sehingga orang-orang Punya opsi Untuk naik stasiun Yang banyak gitu Gak cuma terpusat Ke satu tempat Nah Kalau kemudian ini Gak diselesaikan Dan kalau kemudian Semua masyarakat Mau dites uji emisi Tetap gak akan Gelesaikan permasalahan Tetap banyak kendaraan Yang Ya Kenalpotnya Mesti bermasalah Kan bisa aja Kenalpotnya bermasalah Kendaranya tua Tapi punya sertifikat Nah gimana Kan gak bisa ditilak Hasilnya itu tetap Udara Jakarta tetap jelek Jadi saran saya Untuk Gubernur DKI Jakarta Untuk Anies Baswedan Atau siapapun Setelah ini Yang akan menggantikannya Mestinya berfokus Kepada kendaraan umum Memaksimalkan kendaraan umum Karena kendaraan Motor atau mobil Mirip pribadi itu Sebenarnya kan Benda mati Yang mengendalikannya Adalah manusianya Nah semestinya Manusianya ini Yang diatur oleh kita Diberikan opsi Diberikan Apa namanya Pilihan Supaya mereka Tidak menggunakan Kendaraan pribadi Makanya dibagusin tuh Kendaraan umumnya Cuma akan permasalahan Di Jakarta sekarang Sudahlah kendaraan umumnya Ini gak bagus Desak-desakan Gak semua terkoneksi Dan yang ada pun Ternyata Gak banyak orang naik Ini aneh loh MRT ini kan bagus gitu ya Rapi Bersih Saya pernah naik lah Di Jakarta Tapi jarang Penggunanya Ini kan menimbulkan pertanyaan Ini ada apa gitu Setelah saya teliti Saya cari tahu Ternyata Orang-orang di Jakarta ini Masih tetap di lingkungannya Yang jauh-jauh dari pusat kota Sehingga mereka Kalau mau ke stasiun Mau ke halte Masih diantar Sama supirnya Masih diantar Sama taksi online Atau ojek online Masih gak efisien gitu Nah ini menimbulkan Pertanyaan bagi saya Kenapa kendaraan Apa namanya Transpustasi umum Yang sudah selesai dibangun Itu tidak menimbulkan Tidak menghasilkan Bangunan atau apartemen Apartemen baru Kenapa? Karena ya Gak ada orang bangun Aneh kan ya Transpustasinya sudah selesai Ini permintanya Pasti banyak gitu Dekat dengan kantor-kantor Tapi perumahan Di sekitar situ Gak ada Apartemen di sekitar situ Gak ada Aneh gitu Kalau kita perhatikan Di Malaysia Atau Singapura Yang saya tahu gitu ya Di setiap stasiun Itu pasti penuh Dengan perumahan-perumahan Dengan apartemen-apartemen baru Karena ya mereka Nantinya akan pindah ke sana Dan kemudian Kalau mereka mau Berperpergian Ya cukup dengan jalan kaki Gak perlu naik ojek lagi Atau naik taksi online Itu yang terjadi Di negara lain Nah di Jakarta Gak ada M artinya dibangun Gak ada yang naik Kasian loh Tiap tahun Mari saya harus Disubsidi Tahun 2020 Itu subsidinya 700 miliar Ya mungkin akan beralasan Oh ini pandemi Penumpangnya berkurang Tapi enggak juga Tahun 2019 Itu juga subsidi kok 657 miliar Ini kan Kasian gitu Transport stasiun dibangun Orangnya gak ada yang mau naik Kenapa? Ya karena orangnya masih di tengah-tengah Masih di pinggir-pinggiran gitu Gak ada yang tinggal di deket-deket Stasiun Kenapa gak ada yang deket stasiun? Ya karena gak ada rumahnya di sana Gak ada yang bangun di sana Nah ini kan mestinya harus diselesaikan Ada permasalahan apa gitu ya Kenapa ada developer atau pengusaha Gak mau bangun Di deket-deket stasiun Atau lintasan yang dilewati oleh MRT Kenapa? Jangan-jangan ini ada permasalahan aturan izin membangun di sana Karena kalau kita melihat contoh kasus seperti Ahok misalkan Dia membangun simpang susun semanggi itu dari hasil kompensasi bangunan yang ditinggikan Jadi ada perusahaan mau meninggikan bangunannya Mereka bayar kompensasi dengan bangun simpang susun semanggi Nah kalau aturan ini juga diberlakukan di semua jalur yang dilewati oleh MRT Ya inilah hasilnya Gak ada developer mau bangun Gak ada pengusaha yang mau bangun di sana Jadinya masyarakatnya Ya tetap di tempat masing-masing Di wilayah-wilayah terpencil Di pinggiran Ya jadinya ya kayak gini terus Dia akan subsidi Terus udahlah dibangun transportasinya Gak ada orang mau naik Karena susah Karena logikanya Kalau kita dari rumah gitu ya Mau ke stasiun Masih diantar sama supir Kan kadang-kadang keenakan gitu Udahlah sekalian aja ke kantor Gak jadi naik MRT Jadinya Maka solusi dari permasalahan yang ada di Jakarta ini Mestinya bukan cuma tes uji emisi Ini bolehlah dilakukan Cuma mungkin dikoreksi tahunnya Jangan 3 tahun lah Mungkin 7 tahun atau 8 tahun gitu Yang memang betul-betul perlu di tes uji emisinya Nah selain itu Kalau memang mau meningkatkan kualitas udara di Jakarta Mestinya yang diperbaiki adalah Transportasi masalnya Transportasi itu baru bisa dilakukan Kalau masyarakatnya Mau naik dengan transportasinya gitu Karena percuma juga Transportasi dibangun Orang gak mau naik Maka solusinya lagi Ya harus dibangun rumah-rumah Di sekitar stasiun Atau halte Yang dekat dengan masyarakat Supaya apa? Supaya mereka bisa tinggal di sana Supaya mereka gak butuh lagi Transportasi pribadi Supaya mereka gak butuh lagi Naik motor atau naik mobil Dan kan enak gitu Pasti ini menyenangkan kok gitu Karena punya mobil pribadi Atau motor pribadi di Jakarta Itu gak enak sebenarnya Kalau kita mau naik Arus pacar di parkiran Susah Kalau kemudian Semuanya terkoneksi Kayak Singapura gitu Enak Enak banget Orang gak perlu naik taksi Atau naik kendaraan pribadi Ngapain? Lawang kemana-mana Tinggal naik stasiun Naik MRT Naik bus gitu Saling terkoneksi Nah masalah di Jakarta ini Ya saya sekali lagi Gak mau menyalahkan gubernurnya Karena gubernurnya udah jelek Masa mau kita jelek-jelek gitu Yaudah lah Solusinya adalah Bagaimana agar ini ke depan Bisa diperbaiki Dan bisa Apa namanya Menyelesaikan banyak permasalahan gitu Kalau ini dibiarkan aja Misalkan Ya saya tahu lah Ada kompensasi yang cukup mahal di sana Ada uang di sana Dan ada banyak orang terlibat gitu ya Karena kalau ini diberlakukan terus gitu Itu kan enak sebenarnya Bagi Pemprov DKI gitu Mereka bisa narik uang dari pengusaha Bisa minta uang Terus menerus Tiap hari bisa minta uang tuh Untuk orang yang mau bangun Bangunan di sekitar lokasi strategis gitu Ya tapi kan Permasalahannya jadinya ya MRT kita Transportasi kita Disubsidi terus Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini Ini harus diselesaikan secara menyeluruh Bangunannya harus dibangun Apartemen harus dibangun Di dekat-dekat stasiun Harus dibolehkan Harus dihitung Supaya Ada titik temunya gitu Karena kenapa pengusaha Gak mau bangun apartemen di sana Di dekat-dekat stasiun Kenapa? Ya karena secara hitung-hitungan Mereka pikir Ini gak menguntungkan Kalaupun mau dijual Ini terlalu mahal harganya Kalaupun mau dijual Ini mereka gak banyak untungnya Makanya mereka gak mau bangun Karena ada batasan tingginya gitu Yang harusnya bisa 10 lantai Baru cuma 7 lantai Ya gak untung Ya gak mau bangun mereka Hasilnya apa? Ya APBD kita terkuras habis Untuk transportasi Untuk subsidi MRT Masyarakatnya gak mau naik Transportasinya disubsidi Sekarang masih mau dites uji emisi Ya gak selesai-selesai gitu Kualitas udaranya gitu-gitu aja Transportasinya tetap banyak Yang transportasi umum Harus disubsidi lagi Ya akibat anda Amuradul banget lah Jakarta gitu ya Jadi Kalau mau diselesaikan Ya mari kita selesai bersama-sama Tujuannya bagus Tapi caranya Kalau salah Ya salah semuanya Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Begitulah Curacura Curacura Sub indo by broth3rmax